Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat titikba, dimanapun Anda saat ini sedang mempersiapkan sambutan atas kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu puluhu. Kali ini adalah episode yang ke-16. Hari ini sekaligus, ini episode khusus bagi kami, episode istimewa bagi kami. Karena pada hari ini adalah tepat 13 tahun yang lalu, almarhumah ma'bah meninggalkan kami. Ada satu kenangan yang saya selalu ingat, kami selalu ingat, nasihat dari emak itu berkaitan dengan tomak. Jadi ini satu pelajaran yang tidak terlupakan dari emak. Kata emak itu, tomak itu berarti bolong. Jadi kalau kita cek tomak ini, hurufnya semuanya bolong. Ini bolong, ini bolong, ini bolong. Tomak itu bolong, bolong, bolong. Ini maksudnya apa? Jadi keluarga kami, jadi Bapak kami, Ustadz Ahmad Zainuddin Sitik, itu sering diundang untuk mengisi pengajian. Dan biasanya kalau setelah mengisi pengajian, itu pulang membawa berkat. Berkat itu hidangan yang biasanya dibawa pulang. Nah, suatu saat emak tidak masak. Tidak masak dan nungguin sampai malam, berharap suaminya itu pulang membawa berkat. Benar yang diharapkan datang membawa berkat. Tapi berkatnya mentah. Jadi berisi beras, belum jadi nasi, kemudian emi, kemudian telur. Semuanya masih mentah. Padahal sudah lapar sekali. Menahan lapar, takut. Sekaligus takut juga nanti itu tidak kemakan. Gara-gara tomak berharap akibatnya kecewa. Nah, itu yang dimaksud emak berharap tomak itu bolong. Apakah tomak itu sesuatu yang buruk? Yang bolong itu sesuatu yang buruk. Ini kalau nama saya sendiri itu tohe. Ini juga ini bolong. Ini bolong. Apakah sesuatu yang bolongi tomak itu buruk? Ya, tomak itu buruk kalau kita berharap kepada manusia. Jadi tomak kemudian diindonesiakan ini menjadi tamak. Ini adalah sikap yang buruk kalau kita berharap pada manusia. Jadi kita berharap diberi oleh orang lain. Jadi seseorang misalnya lagi panen rambutan. Kita berharap-harap, kita tomak. Nah, itu tomak yang dimaksud emak itu. Tomak yang bolong, yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, menjadi tamak. Jadi kita berharap-harap pemberian orang lain. Itu tampaknya sepele. Kita hanya bisa berharap-harap dalam hati pemberian orang lain, karena kita nggak punya kuasa. Kalau seandainya punya kuasa, punya kekuatan, dan punya kesempatan, mungkin kita merampok, mencuri dari orang lain. Jadi ini sumber kejahatan, sumber perusakan jiwa manusia itu sikap tomak. Sikap tomak berharap kepada selain Allah. Jadi tomak itu buruk, bahkan menjadi akar kejahatan. Kalau kita tomak, kita berharap kepada selain Allah s.w.t. Tapi tomak menjadi kebaikan, jadi puncak kebaikan, kalau kita hanya berharap kepada Allah s.w.t. Jadi kita tomak kepada Allah s.w.t. Itu adalah keharusan. Jadi kalau kita berdoa itu, kita takut sekaligus berharap-harap cemas. Itu adalah keharusan sikap kita kepada Allah, ya harus tomak. Tomak harus hanyalah kepada Allah s.w.t. Apa hubungannya dengan pengajian al-hikam? Ini suatu kebetulan. Ini tepat sekali, saya berencana untuk membahas kalam dari yang berkaitan dengan tomak. Jadi bagian yang ketiga dari kalam hikmah yang ketiga belas itu adalah Am Kaifah Yatma'u Ayyad Hula Am Kaifah Yatma'u Ayyad Hula Amin Janabati Ovalatihi Ini tertunda beberapa kali karena fokus pada bahasannya sebelumnya. Sampai kemudian ketika saya cek kalender, oh ini tanggal 24 Saban. Teringat emak dan teringat ajaran yang disampaikan emak berkaitan dengan tomak. Nah ini ada kata-kata tomak. Yatma'u. Ini kata-kata tomak. Yatma'u ini satu akar kata. Am Kaifah Yatma'u. Dan bagaimana seseorang berharap ayat hula hadratawahi memasuki kehadiran Allah. Jadi Allah hadir dalam hati kita. Kita benar-benar hadir dalam kita merasakan kehadiran Allah. Wahuwa lam yatatohher. Sementara dirinya lam yatatohher. Tidak bersuci. Min janabati Ovalatihi Dari kotoran Kelalainnya. Am Kaifah Yatma'u. Yatma'u. Ini bentuk present ya. Fi ilmu dhore. Toma'a Yatma'u. Am Kaifah Yatma'u. Dan bagaimana seseorang berharap masuk dalam merasakan kehadiran Allah SWT. Menyadari kehadiran Allah SWT. Wahuwa. Sementara dia. Lam yatatohher. Tidak bersuci. Lam yatatohher. Ini bagi yang menekuni senahu. Ini lam. Ini huruf jazem. Ini makanya disukun. Lam yatatohher. Min janabati Ovalatihi Sementara dirinya tidak bersuci dari kotoran. Kotoran apa? Kotoran berupa Kelalainnya. Sahabat titik, Pak. Dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan fokus berkaitan dengan tomak. Berkaitan dengan tomak. Tadi kita sudah membahas sekilas berkaitan dengan tomak itu bolong. Tomak itu bolong. Jadi adanya peristiwa sekarang lagi rame-ramenya korupsi itu sebenarnya kan tomak. Tomak pada hak orang lain. Sehingga petugas pajak mengempelang, mencuri pajak yang orang-orang kecil, susah-susah mengumpulkan uang untuk membayar pajak, pajak tanah, pajak jual-beli tanah, pajak motor, itu kadang-kadang tidak mudah. Bahkan tidak mudah bagi orang-orang kecil. sementara dicuri, dikempelang oleh petugas pajak yang ini lagi heboh namanya Rat. Rat. Yang artinya tikus. Rafael Alunri Sambudo. Itu sumbernya apa? Sumbernya adalah tomak. Tomak mengharap hak orang lain itu jangan diberikan ke orang lain tapi ke dirinya. Ini sumbernya adalah tomak. Ini kasus yang lagi rame lagi. Ini seorang polisi. Bahkan bukan sekedar polisi, tapi polisi yang terbaik. Jadi polisi yang terbukti karakter dan kompeten kompetensinya terbaik sehingga bisa sampai jenjang bintang dua. Irjen, inspektur jenderal. Kalau di tentara namanya mayor jenderal. Jadi bintang dua polisi, irjen polisi. Teddy Minahasa. Jadi polisi yang terbaik dalam karakter maupun kompetensinya. yang tidak ada orang kemudian karakternya buruk atau karakternya biasa-biasa saja, juga kompetensinya biasa-biasa saja, itu akan sampai pada jenderal. Itu berarti kan polisi dengan karakter dan kompetensi yang terbaik. Jenderal Teddy Minahasa. ini sampai kemudian ngempelang narkoba. Narkoba yang disita dari orang lain, kemudian disisihkan sebagian untuk dijual. Jadi jual lagi. Ini jenderal yang hendak menempati kaposisi Kapolda di Jawa Timur. Jadi sebelumnya di Kapolda Sumatera Barat yang notabene Sumatera Barat Minangkabau itu provinsi yang sangat Islam. Tapi itu sepertinya tidak berpengaruh bagi seorang Teddy Minahasa, seorang jenderal dengan karakter moralitas terbaik, kompetensi, yang terbaik bukan polisi sehingga layak menjadi bintang dua. Itu kemudian menjadi bandar narkoba. Otaknya otak bandar. Ini lagi rame. Apa dibalik itu? Kenapa polisi seorang jenderal yang kemudian dikatakan media sebagai polisi paling kaya? Jadi polisi itu ada 400 ribu lebih, hampir setengah juta polisi. Teddy Minahasa ini polisi yang paling kaya. Itu sampai kemudian menjual narkoba. Apakah masih kurang uangnya? Apakah masih kurang duitnya? Apa sebab dibalik itu? Adalah tomakun, tomak. Sehingga tidak segan-segan untuk merusak jutaan orang dengan sabu, dengan narkoba. Jadi tomak ini ada di balik semua kejahatan. Kejahatan besar. Kejahatan besar, apalagi yang ini. Ini ditentukan orang-orang cerdas. Rafael Alun Trisambodo ini lulusan setan. Setan bukan pakai E, setan. Tapi dia perilakunya perilaku seperti setan. Ini orang cerdas. Orang cerdas dan orang yang terpilih sehingga jadi petinggi pejabat di Kemenku. Tapi korupsi pajak. Ini polisi seorang irjen tapi menjadi narkoba. Ada lagi kasus yang ternyata bukan hanya seorang jenderal. Ini lagi rame lagi. Seorang polisi kecil-kecilan yang kemudian juga ngeplang pajak. Kelasnya jauh dibanding TM, tapi dia ngeplang pajak. Ini lagi rame seperti Indonesia itu lomba untuk korupsi. Lomba korupsi jalan pintas jualan narkoba. Kenapa dibalik semua itu? Adalah tomak. Tamak. Tomak yang seharusnya sesuatu yang sangat dasar. Dalam beragama seandainya tomaknya itu haufau wa tomaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tomaknya kepada selain Allah jadi berharap pada harta orang lain bahkan ini ada seorang mantri menyuntik mati kepala desa. Ini akibat tomak istri orang lain. Sampai seperti itu. Akarnya masalahnya itu semuanya ini sama. Tomak. Sahabat Anda berada ini contoh-contoh buruk akibat tomak. Ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat bahaya. Tomak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akar kejahatan. Jadi seorang tetangga misalkan misalkan kita iri kepada tetangga yang punya sesuatu. Yaitu kita iri. Itu sebenarnya karena kita tidak mampu. Kalau kemudian mampu punya kekuasaan atau punya kesempatan itu bisa jadi nyolong. Jadi ini hati-hati karena benih kejahatan itu tumbuh dari tomak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seibnu atau ilah asalkan dari mewanti-wanti memberi peringatan amkaifa amkaifa yat ma'u ayat hula hadratawahi wahua lam yata tohar min janabati hofalatihi dan bagaimana seorang itu merasakan kehadiran Allah sementara masih lalai dari lalai dari sementara tidak mensusikan diri tidak bersih dari kelalaiannya yaitu lalai dengan siapa dirinya. Jadi nggak mungkin kemudian seorang yang kemudian sadar kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian tega meracuni anak-anak buddha dengan narkoba ini contoh-contoh yang buruk berkaitan dengan tomah yang buruk Anda bisa cek di Youtube banyak contoh-contoh yang buruk ini yang namanya media online yang namanya dunia maya entah Youtube Google dan juga Whatsapp itu itu kan lebih rame dengan contoh-contoh yang buruk jadi kalau ada orang baik itu bukan berita tapi kalau ada orang yang buruk-buruk itu kan kemudian diberitakan sekarang kita perlu contoh yang baik contoh yang baik itu bagaimana kemarin kita bahas berkaitan dengan karakter manusia monkisi monkidu monyek melihat maka monyek bisa melakukan agar kita bisa meniru saat atau tidak nanti kita akan meniru maka kita perlu melihat contoh nyata pil misal yang tadi khulmakol dengan contoh dengan teladan maka suatu ucapan menjadi jelas ini kalau contohnya Rat Rafael Alunri Sambodo dan Irjen Teddy Minahasa ini kalau contohnya ini contoh buruk dan itu masuk di otak kita itu sebenarnya berpengaruh jadi kalau kita informasi di otak kita otak kita itu berubah secara biokimia itu berubah tanpa sadar kalau kita memang lagi koslet kita akan mencontoh Rat Rafael Alunri Sambodo berarti yang kerjanya di pajak atau kerja di pemerintahan ini kapan kita kesempatan untuk makan uang yang bukan haknya dan ini seringkali uang yang bukan haknya itu kemudian dianggap sebagai rezeki yang di luar dugaan min hay su layah tasib jadi rezeki yang di luar dugaan itu rezeki yang tidak reguler yang tidak termasuk dalam gaji pokok atau tunjangan itu otaknya membenarkan sebagai min hay su layah tasib kita kemudian melihat kasus TM kasus contoh-contoh buruk itu tanpa sadir pun kemudian menginspirasi menginspirasi seseorang untuk bertindak dan itu tidak disadari ini seperti iklan ya iklan itu kan misalkan iklan rokok dipasang di jalan itu sebenarnya untungnya apa itu kan tanpa sadir karena kita melihat iklan itu itu kemudian kita terinspirasi misalkan rokok dikaitkan dengan dengan tokoh yang keren kita di bawah sadir kita ketika pengen keren jadi merokok ini sesuatu yang bawah sadir jadi jangan heran kemudian setelah ada Tarsus Ferdi Sambo Tarsus Ferdi Sambo menghajar Joshua itu kemudian ada seorang anak muda diterus itu kemudian namanya Mario menghajar David itu pengaruh tak sadar disadari atau tidak itu kemudian membentuk karakternya jadi hati-hati dengan pengaruh yang tidak sadar seperti hari ini hari ini kok bisa pas banget bisa pas banget kemudian saya membahas hendak membahas tentang Toma ternyata kemudian hari ini adalah khal dari almarhum ma'am itu di luar kesadaran saya baru sadar tadi kok bisa pas ya kemarin dilalah itu kan menunda-nunda untuk membahas berkaitan dengan talam yang berkaitan dengan Toma ini sampai pada hari ini kemarin pas hari pi kok bisa pas ya hari pi hari bulan tiga tanggal empat belas kok bisa pas saya sedang membahas tentang membahas tentang Quran surat ketiga ayat keempat belas kok bisa pas itu di bawah sadar jadi kalau istilahnya Yohana Surya itu mestakung mestakung semesta mendukung semesta mendukung entah Anda entah kita berniat baik atau buruk semesta itu mendukung benih Toma itu kalau kemudian kita pihara terus itu nanti akan mendukung kalau kemudian benih Toma kita karena sering mendengar berita tentang pengempelangan pajak atau berita tentang seorang polisi menjual narkoba atau berita tentang perselingkuhan yang mantri istri mantri dan kepala desa itu membentuk itu nanti bisa mestakung mestakung itu makanya penting sekali kita terus-menerus membersihkan membersihkan dari kelalaian seperti itu kalau kita lalai membiarkan bita-bita buruk masuk seperti itu ya kita tidak layak untuk Toma untuk berharap perasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala oke ini contoh yang buruk sekarang kita perlu contoh yang baik sahabat titik dimanapun Anda berada jadi salah satu ciri pengajian kita Al-Hikam sebagai pintu kulhu kita berusaha menghadirkan adanya role model adanya teladan jadi kemarin berkaitan dengan talam yang pertama kemarin-kemarin kaifa yusriku kolbun suwarul akwani muntopiatun fimiratihi bagaimana hati menjadi bersinar terang musir kegelapan kalau hati kita masih terlekati oleh duniawi ini teladan kita teladan bayi kita adalah Nabi Yunus Nabi Yunus itu contoh orang yang hatinya terang ketika di perut ikan jadi role model yang pertama adalah Nabi Yunus jadi sahabat kalau kemudian mengingat am kaifa yusriku kolbun suwarul akwani mun topiatun fimiratihi itu penjelasannya bagaimana konkretnya bagaimana apa yang bisa saya tiru bisa ditiru adalah Nabi Yunus yang diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mewariskan kepada kita itu doa la ilaha illa amta subhanaka inni kumpu minabholimin sekarang berkaitan dengan kalam yang kedua berkaitan dengan kalam yang kedua dan bagaimana seseorang melakukan perjalanan menuju Allah kalau dirinya terbelenggu sahwatnya sendiri ini contoh buruk bisa dicari sendiri sekarang banyak contoh buruk di Google di internet itu kebanyakan contoh buruk banyak contoh buruk dan sesuatu yang buruk lebih menyentak di pikiran lebih teringat contoh baiknya apa contoh baiknya adalah kisah Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim berkaitan dengan ini Nabi Ibrahim ini doa yang ada di Al-Quran Robbana ini askangtu askangtu mengdurriyati biwajin hoyri di jar'in inda paytikal muharram Robbana ini askangtu mengdurriyati ya Tuhan kami ini pakai kami Robbana ini sesungguhnya aku askangtu mengdurriyati sesungguhnya aku telah mengungsikan sebagian keluarga bagian keluarga menemukan titik henti disini yaitu dimana biwajin hoyri di jar'in di lembah yang tidak ada tanaman inda paytikal muharram di dekat rumahmu rumah engkau yang suci Maka jadikanlah hati sebagian manusia hati sebagian manusia supaya tahwi tahwi ini serupa kata dengan sahwat kecenderungan keinginan yang kuat untuk datang ke sini itu doa Nabi Ibrahim selengkapnya bisa dibaca di surat Ibrahim jadi berkaitan dengan kalam yang kedua role modelnya adalah Nabi Ibrahim tentang bagaimana perjalanan menuju Allah contoh terbaiknya siapa bagaimana tanpa adanya role model tanpa adanya contoh kita akan susah untuk mengamalkannya untuk melaksanakannya jadi role modelnya adalah Nabi Ibrahim dan yang ketiga yang hanya hendak akan kita bahas di sini role modelnya siapa berkaitan dengan tomak tomak yang hanya kepada Allah dan bagaimana seorang itu masuk merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kalau belum bersuci dari kotoran karena kelalaiannya kalau kelalaiannya seperti apa yang dimaksud kelalaiannya contoh kelalaiannya bisa dicontohkan hal-hal buruk di sini ini contoh buruk bukan kemudian untuk ditiru jadi ketika mendengar berita ini harus secara sadar ataupun tidak sadar kita mengucapkan kita jangan sampai seperti itu bukan kemudian kita kemudian mencari ada seperti itu jadi inspirasi untuk melakukan kejahatan yang sama meski kecil-kecilan karena anda tidak sekelas kesempatannya tidak seperti rat maka peluangnya kecil karena anda kita tidak seperti irjen maka peluangnya kecil tapi peluang kecilnya ada itu jangan sampai berpikir seperti itu dan ini yang dimaksud dengan kelalaian kelalaian apa ya lihat youtube itu contoh-contoh kelalaian yang sebaiknya kita hindari nah contoh yang terbaiknya bagaimana berkaitan dengan tomah contoh yang terbaiknya yang ingin kita sampaikan di sini adalah tukang sihir tukang sihir Fir'aun yang bertobat ini saya kasih tanda ini ya saya kasih tanda tanda pentung karena sahirun orang tukang sihir sahirun para tukang sihir saya tanda pentung itu bukan pas jadi tukang sihirnya tapi pertobatannya detailnya bagaimana mari kita lihat bagaimana tukang sihir ini menjadi contoh terbaik berkaitan dengan tomah hanya kepada Allah sahabat titik dimanapun Anda berada kita perlu ke zamannya Fir'on zamannya Fir'on di Mesir jadi ini singkat cerita Nabi Musa di pusat keramaian di Alun-Alun di Alun-Alun ini Nabi Musa berhadapan dengan sahirun Nabi Musa seorang diri berhadapan dengan seorang bukan seorang kerompok orang tukang sihir terbaik di Mesir dikumpulkan oleh Raja Fir'on ini kontes jadi ini bukan pertandingan yang tidak disaksikan orang tapi pertandingan ini pertandingan di alun-alun di alun-alun sehingga semua orang menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa dan sihir ini kalau sekarang mungkin ada posternya di sini kemudian disebar ke seluruh penjuru Mesir saksikanlah UFC UFC Ultimate antara Musa melawan tukang sihir ahli magician terbaik di seluruh Egypt di seluruh Mesir saksikanlah saksikanlah dan kemudian ketika bertarung singkat kata sihirnya tukang sihir ini ditaklukkan oleh Nabi Musa jadi yang menakutkan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi tukang sihir menciptakan tambang-tambang menjadi ular yang begitu menakutkan begitu banyak Nabi Musa sempat ketakutan tapi kemudian Nabi Musa disuruhi Allah untuk memukul tongkatnya tongkat berubah menjadi ular dan ular itu makan ular-ular tukang sihir ular-ular hasil dari kesaktian para tukang sihir itu ini tukang sihir itu tahu karena dia seorang tukang sihir tahu bahwa yang di hadapan matanya itu bukan seperti sihir bukan sihir bukan sihir jadi benar-benar yang namanya tongkat menjadi ular itu benar-benar bukan rekayasa seperti dirinya bukan tipuan mata bukan sulapan tapi benar-benar ini kesaktian yang yang real makanya tukang sihir itu kemudian menyerah langsung sujud dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam jadi Nabi Musa ini ini seperti sekarang kemarin ramai seperti ini ya pesulap merah Nabi Musa ini mengungkap kebohongan mengungkap kebohongan membongkar busta para tukang sihir dan tukang sihirnya yang terungkap kebohongannya itu kemudian mengakui sehingga kemudian bertobat bertobat beriman kepada Nabinya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa Tuhannya Harun yaitu Allah tapi apa yang terjadi nah ini tingkah laku para pesulap para tukang sihir magician ini ini tentu membuat Fir'on marah karena melakukan sesuatu tanpa izin kola ini di surat Asyuh Araw dan surat Toha ini cerita ini bisa sahabat periksa Fir'on berkata kola mengapa kamu beriman kepada Musa mengapa kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum kamu mendapat izin dari Tuhanmu yaitu saya Fir'on kamu melakukan sesuatu di luar skenario mentidak atas izin saya padahal Nabi Musa itu siapa Nabi Musa ini hanya ilmunya lebih tinggi dari kamu seorang senior Nabi Musa ini adalah senior dia sihir juga cuma sihirnya sihir kelas atas yang bisa mengajarkan sihir jadi kenapa kamu bertobat pada sihir kamu seharusnya belajar sihir lagi itu juga sama-sama sihir mungkin seperti itu kamu nanti segera akan tahu dan karena kamu telah melakukan tindakan tidak atas izin saya Bismi Rob Buka Bismi Rob Bika tidak atas nama Tuhan kamu Tuhan kamu itu siapa Tuhan kamu itu saya Fir'on tapi kamu melakukannya melakukan tindakan itu tindakan bergabung dengan barisan Musa mengakui kenabian Musa itu berarti tindakan subversi tidak izin tidak mengucapkan Bismi atas nama Tuhan yang sebenarnya yaitu saya Fir'on karena itu karena kamu melakukan tindakan tidak atas nama Tuhan mu maka kamu akan mendapat hukuman hukumannya apa kamu akan saya potong tangan kamu dan kaki kamu secara secara trans secara selang-seling misalkan tangan kanan dipotong kaki kiri dipotong jadi selang-seling setelah itu bukan hanya setelah dipotong seperti itu nanti kamu juga disalib disalib dimana disalib di pohon korma kamu semuanya karena melakukan sesuatu subversif melakukan sesuatu tidak atas nama saya tidak minta izin kepada saya melakukan sesuatu sebelum saya mengizinkannya maka kamu akan segera mendapatkan hukuman ini perintah tegas dari Fir'on yang mengaku sebagai robul alamin tapi apa jawab dari seorang bukan dari seorang dari para tukang sihir itu yang semuanya itu langsung takluk beriman bahwa yang benar adalah Tuhan nya Musa dan Tuhan nya Harun jadi menjawabnya polu polu la doiro inna ilaro binamung kolibun kata tukang sihir polu la doiro tidak apa-apa no problemo Ferguson 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 sudah tidak takut lagi kepada Fir'on jadi mangilnya bukan Fir'on tapi Ferguson no problemo Ferguson silahkan polu la doiro inna ilaro binamung kolibun jadi saya nanti akan kami akan kembali termasuk kamu juga Fir'on akan sama-sama kembali kepada Allah dilanjutkan kemudian inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna dan kami berharap inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna khotoyana angkunna awalal mu'minin jadi inna sesungguhnya kami nat ma'u nah ini kita sampai pada bahasa nat ma'u inna nat ma'u sesungguhnya kami inna nat ma'u sesungguhnya kami tomah kami berharap ayyak fir'olana robbuna berharap apa ayyak fir'olana robbuna mudah-mudahan Tuhan kami mengampuni kami inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna angkunna awalal mu'minin inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna angkunna awalal mu'minin ini di cek ya silahkan di cek di surat asu'aro surat keberapa ayat keberapa saya rubah awalal mu'minin na silahkan sahabat membuka mushaf ini saya cek dulu di ayat yang keberapa walula gaira inna ila robbina mungkolibun inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna ini ada yang bilang ayyak fir'olana robbuna khotoyana mengampuni Tuhan mengampuni kami atas dosa-dosa kami khotoyana angkun na awalal mu'minin ini surat asu'aro ayat 49 sampai 51 di cek sahabat semua jadi yang namanya tadarus al-quran jadi tadarus al-quran berarti menjadikan al-quran sebagai pelajaran asu'aro jadi bukan keput-keputan dari ayat 49 sampai 51 inna nat ma'u ayyak fir'olana robbuna angkun ayyak fir'olana robbuna khotoyana angkun awalal mu'minin jadi kami tomah kami berharap kami berharap inna nat ma'u kami berharap kami berharap nat ma'u kami tomah ayyak fir'olana semoga dia mengampuni kami dia siapa robbuna Tuhan kami mengampuni apa khotoyana khotoyana itu berarti dosa-dosa kami angkun awalal mu'minin semoga kami menjadi yang awal beriman jadi beriman itu harus gak boleh paksaan dari orang lain beriman ini adalah harus inisiatif diri sendiri angkuna awalal mu'minin jadi para tukang sihir ini dibuka kedoknya dibuka kedoknya kepalsuannya dibongkar dan setelah itu dibongkar menjadi sadar ternyata apa yang saya lakukan yang kami lakukan ini salah maka mereka itu benar-benar berharap berharap bukan kepada Fir'on tapi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun jadi peristiwa di alun-alun pertarungan puncak antara para penyihir penyihir-penyihir sakti yang dianggap sakti dengan Nabi Musa itu hasilnya tak terduga benar-benar menjungkir balikan Fir'on jadi ini rekayasanya Fir'on itu ternyata jungkir balik berbalik menghancurkan dirinya jadi kedoknya dia sebagai Tuhan terbongkar ketuhanannya Fir'on itu ternyata Tuhan palsu dan juga kesaktiannya para tukang sihir ternyata juga palsu jadi ini dibongkar oleh Nabi Musa alaihissalam dan nanti setelah istiwa ini Fir'on bertambah murka kemudian singkat cerita nanti Fir'on ini kemudian mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai di Laut Merah sekali lagi Nabi Musa kemudian diberi oleh Allah keistimewaan untuk menaklukkan Laut Merah sehingga Fir'on dan bala tentaranya itu tenggelam jadi kesaktiannya tukang sihir kesaktiannya tukang-tukang sihir dan ketuhanannya Fir'on dibongkar oleh Nabi Musa sang penakluk Laut Merah jadi jadi ini tepat sekali mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita tentang bagaimana kita berharap dan bagaimana seseorang itu berharap tomak kehadiran Allah kalau belum bersuci dari kelalaian kelalaian kotoran-kotorannya kelalaiannya apa? kelalaiannya adalah pernah tomak kepada selain Allah jadi tomak kita berharap kepada selain Allah itu adalah kelalaian-kelalaian yang merusak merusak jadi itu virus yang merusak hati kita yang merusak kesadaran kita demikian mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Musa sang penakluk laut merah dan juga bisa meneladani tukang tukang sikir yang bertobat sehingga kita layak berharap dapat merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala demikian mudah-mudahan bermanfaat ya ayuhal lazina amanu taquwaha wa kulu kaulang sadida yuslih lakum a'malakum wa yakhfir lakum dhunubakum wa mayyut ilaha wa rasulahu faqut fasa fawzan azhima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh